Al-Fatihah 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 secara zolim tanpa sembunyi-sembunyi, jadi ketahuan bahasa kita seperti merampas, ngelampok atau dimaharamkan yang halal, kadang dikasih seperti demikian itu yang sudah diijmahkan kalbanya seperti jual jual beli sama dia, diharamin sama dia padahal itu boleh wanikahi nikah sama dia diharamin gak boleh nikah boleh bukan boleh, ya boleh hukum dasar mazhab kita syafi adalah boleh nikah jadi boleh kaget nikah boleh nikah, tapi nanti hukumnya bisa merubah-rubah bisa merubah-rubah bisa wajib bisa sunnah bisa haram dalam mazhab kita hukum nikah dasarnya adalah ya mubah makanya ada ulama yang kaget nikah tapi kita jangan sampai gak nikah nikah atau dia menafikan wajib yang sudah diijmahkan seperti demikian ya seperti sholat-sholat yang lima waktu dia menafikan gak wajib dibilang sholat lima waktu sekalipun cuma satu doang atau beberapa dibilang sholat cuma ya dua aja malam atau siang atau sholat cuma diingat aja murtad jadi kalau ada orang mengatakan sholat gak wajib murtad atau dikurangin nama dia au zakati au sajadatin min'a atau sujud daripada sholat sholat diri aja dibilang murtad ya gak pakai sujud wa zakati dan zakat dia juga dibilang zakat gak wajib ya kecuali zakat perdagangan wa zakat perdagangan ada khilaf ulama kalau kodim mengatakan gak wajib wa saumi dan puasa pada ramadhan dia nafikan puasa ramadhan dibilang gak wajib puasa nah itu dia murtad wal haji haji dia bilang haji gak wajib murtad wal udui udu udu gak wajib kata dia kalau mau sholat murtad au au jabah malam yajib ijma'an kazadika atau dia mewajibkan apa yang tidak wajib secara ijma' ya dia gak wajibin ya mewajibkan sesuatu yang gak wajib secara ijma' mewajibkan sesuatu yang gak wajib seperti nambahin satu rokaat ya atau nambahin sujud dalam sholat lima waktu ya atau menafikan yang disyariatkan yang sudah diijmakan kazadika seperti demikian dia menafikan padahal disyariatkan sudah diijmakin seperti apa rawatib ini kan rawatib namanya sudah disepaketin ulama Akan kesulahannya Rawatibnya, sholat sunat sebelum Dan setelah sholat fardu Atau dia bercita-cita Untuk dia atas kufur, kafir Di masa akan datang Langsung murtad Atau atas melakukan sesuatu Daripada apa yang terdisebutkan Atau dia ragu-ragu Ragu-ragu Ya Ragu-ragu Tidak was-wasnya Kalau was-was gak apa-apa Jadi ragu-ragu gak boleh Itu yang menjadi kufur Jadi bercita-cita Untuk kufur Pada masa akan datang Menjadi kufur Atau atas melakukan sesuatu Daripada sesuatu yang terdisebutkan tadi Ya Bisa jadi kufur Atau diragu-ragu di dalamnya Bisa jadi kufur Walau was-was suhu Tidak was-was Ada bisikan-bisikan setan Di hati Itu gak Was-was pengen kufur Umpama Ya Enggak Itu setan aja Orang ada yang kayak begitu Atau dia mengingkari Kesahabatan Sayyidina Abi Bakar Radial Anu Dia mengingkari Kesahabatan Abu Bakar Atau risalata Wa'idin minal rusuni Al-mujama'i Ala risalati Atau Kerisalahan Seseorang Daripada Rasul-rasul Yang Sudah diijemahkan Atas kerisalahannya Murtaad Atau Jada harfan Mujama'an Ali Minal-Qur'ani Atau Dia mengingkari Satu huruf Yang sudah diijemahkan Atasnya Daripada Al-Qur'an Bisa murta Atau Dia menambahkan Satu huruf Di dalam Al-Qur'an Yang sudah diijemahkan Atas menafikannya Dia meyakini Bahwa wasanya itu Daripada Al-Qur'an Murta Ditambah-tambahin Nama dia Atau Dia Mendustakan Seorang Rasul Murta Atau Dia mengurangkan Murta Dikurangin Seperti orang Yahudi Dikurangin Dikurangin apa maksudnya Dia kurangin sifat-sifat Nabi Ada yang kurang Nabi bersifat Kekurangan Nah ini bisa Murta Memang Nabi Seperti Memang Nabi manusia Bersifat Bersifat juga Bersifat manusia Tapi yang tidak Menjadi kurang dirinya Atau Dia mentaskirkan Namanya Because Dia Tahkiri Dengan maksud Menghinakannya Maksud Menghinakan Bawa Muhammad Dia bilang apa Muhaymid Pakai Tasgir Maksudnya Untuk Menghinakan Kufur Sama juga Umpama Dibikin apa Kalikatur Maksudnya Untuk Menghinakan Rasulullah S.A.W Itu bisa Kufur Jangan Nabi Tubuhnya Dikalikaturin Namanya Jadi Tasgirin Bisa Kufur Atau Dia membolehkan Kenabian Seseorang Setelah Nabi kita Muhammad S.A.W Seperti Siapa Ahmadiyya Itu Dia Membolehkan Nabi Setelah Nabi Muhammad S.A.W Dia akui Nabi Muhammad Tapi Dia Mengakui Ada lagi Nabi Setelah Nabi Muhammad S.A.W Mirza Gulam Ahmad Makanya Dia itu Menjadi Apa Kalau Disini Kufur Bukan Islam Bukan Islam Jadi Kalau Dia Ngaku Islam Itu Salah Tapi Kalau Dia Bikin Agama Baru Itu Terserah Dia Allah Allah Kita Dihindarkan Dari Yang Demikian Nabi Muhammad